Viral di media sosial, pendukung salah satu capres meneriagi Anies Baswedan saat sedang memaparkan penjelasan di debat Pilpres 2024. Aksi itu terjadi saat pelaksanaan debat di Istora Senayan, Minggu 7 Januari 2024. Momon debat Pilpres ketiga semalam memang diwarnai berbagai ketegangan antara tiga calon presiden, utamanya antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Kedua capres itu saling serang hingga membuat tensi debat memanas. Di tengah-tengah pelaksanaan debat, terdapat aksi tak terpuji yang diduga dilakukan oleh salah satu pendukung pasangan calon. Dalam video yang beredar di media sosial X, salah satu pendukung diduga meneriaki Anies menggunakan kata kasar. Sementara dalam video lain, terlihat seorang wanita juga turut meneriaki Anies secara terang-terangan. Sosok yang meneriaki Anies tersebut terlihat dalam barisan pendukung pasangan Prabowo Kipran. Dalam video lain, panitia terlihat menghampiri wanita tersebut. Seakan tidak terima, wanita tersebut justru mengklaim bahwa dirinya mendapatkan undangan dari Hasim. Belum diketahui pasti apakah Hasim yang dimaksud merupakan adik dari Prabowo Subianto atau bukan. Ketika dikatakan bahwa sandal etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki sandal etika. Ketika dikatakan bahwa negara, apakah perorangan yang lebih terutama juga negara, harus dengan contoh, ingar sosum terrojok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.